Hari ke-6 doji ke-13 PNS dan pensiunan cair, segini nominal yang diterima dan punjangannya. Pencairan gaji ke-13 untuk pensiunan pegawai negeri sipil dan TNI, Polri telah ditetapkan mulai 3 Juni 2024. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2024 tentang pemberian gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Untuk PNS dan TNI, Polri aktif, pencairan bonus gaji ke-13 juga akan dilakukan pada bulan Juni mendatang. Korporat Sekretari Taspen, Yoka Krisma Wijaya, menegaskan bahwa pencairan gaji ke-13 akan dilakukan secara otomatis oleh Taspen langsung kerekening setiap penerima pensiun dan tunjangan. Dalam siaran persnya, dia menjelaskan, Taspen siap menyalurkan gaji ke-13 kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan mulai tanggal 3 Juni 2024. Pembayaran ini dilaksanakan sesuai dengan PT No. 14 Tahun 2024. Besaran gaji ke-13 Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan komponen penghasilan yang telah dibayarkan pada bulan Mei 2024. Di antaranya, pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Bagi penerima pensiun yang merupakan aparatur negara sekaligus pejabat negara, gaji ke-13 akan dibayarkan satu kali dengan nilai terbesar. Penerima pensiun yang juga menerima pensiun janda, Buda bakal menerima pencairan gaji ke-13 secara penuh untuk keduanya. Luka menegaskan bahwa pencairan gaji ke-13 Tahun 2024 ini tidak dikenakan potongan iuran, kredit pensiun, dan lainnya, kecuali pajak penghasilan. Besaran gaji 13 Pensiunan PNS Gaji pokok merupakan komponen utama dalam gaji ke-13. Pada 2024, besaran gapok pensiunan PNS telah dinaikkan 12 persen, sesuai dengan PP nomor 8 Tahun 2024. Tentang penetapan pensiun pokok, pensiunan PNS dan janda, Budanya, menggantikan PP nomor 18 Tahun 2019. Pencairan gaji ke-13 Tahun ini akan dibayarkan 100 persen. Berikut adalah perkiraan besaran gaji ke-13 untuk pensiunan PNS golongan 1 hingga 4. Golongan 1, Rp 1.748.096 hingga Rp 2.256.688. Golongan 2, Rp 1.748.096 hingga Rp 3.208.800. Golongan 3, Rp 1.748.096 hingga Rp 4.029.536. Golongan 4, Rp 1.748.096 hingga Rp 4.755.856. Besaran gaji 13 untuk PNS aktif Gaji pokok menjadi salah satu komponen dalam gaji ke-13. Pada tahun ini, besaran gaji pokok PNS telah dinaikkan sebesar 8 persen. Berikut adalah daftar gaji PNS 2024 untuk masing-masing golongan. Golongan 1 Golongan 1A, Rp 1.685.664 hingga Rp 2.522.664. Golongan 1B, Rp 1.840.860 hingga Rp 2.670.732. Golongan 1C, Rp 1.918.728 hingga Rp 2.780.3.700. Golongan 1B, Rp 1.999.944 hingga Rp 2.901.420. Golongan 2 Golongan 2A, Rp 2.183.976 hingga Rp 3.643.488. Golongan 2B, Rp 2.385.072 hingga Rp 3.790.7604. Golongan 2C, Rp 2.485.944 hingga Rp 3.958.200. Golongan 3D, Rp 2.591.136 hingga Rp 4.125.600. Golongan 3A, Rp 2.785.752 hingga Rp 4.575.312. Golongan 3B, Rp 2.903.580 hingga Rp 4.768.848. Golongan 3C, Rp 3.026.484 hingga Rp 4.970.592. Golongan 3D, Rp 3.154.464 hingga Rp 5.180.760. Golongan 4 Golongan 4A, Rp 3.287.844 hingga Rp 5.400.000. Golongan 4B, Rp 3.426.948 hingga Rp 5.628.420. Golongan 4C, Rp 3.571.884 hingga Rp 5.866.452. Golongan 4D, Rp 3.722.976 hingga Rp 6.114.636. Golongan 4E, Rp 3.880.548 hingga Rp 6.373.296. Komponen Tunjangan Tunjangan keluarga Berdasarkan PP nomor 7 tahun 1977 Tunjangan suami istri PNS yakni 5% dari Gapok dan Tunjangan anak 2% dari gaji pokok per anak, maksimal hingga anak ketiga. Tunjangan pangan Sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 83 PMK 02-2022, PNS golongan 1 dan W mendapat uang makan Rp 35.000 per hari, golongan 3 Rp 37.000 per hari, dan golongan 4 Rp 41.000 per hari. Untuk TNI Polri, uang makan ditetapkan sebesar Rp 60.000 per hari. Tunjangan jabatan Tunjangan ini hanya diberikan kepada PNS Jumjang Eselom 1 hingga 4. Tunjangan kinerja Pemberian tunjangan kinerja pegawai pada kementerian, lembaga diatur dalam peraturan Presiden mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai pada masing-masing kementerian, lembaga, yang berbeda antara satu dengan lainnya. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa.